Dari kejadian pasal 12, ayat 1-3, kejadian 12, ayat 1-3. Dari kejadian pasal 12, ayat 1-3, kejadian 12, ayat 1-3. Dari kejadian pasal 12, ayat 1-3, kejadian 12, ayat 1-3. Dari kejadian pasal 12, ayat 1-3, kejadian 12, ayat 1-3. Nah inilah saudara, seringkali kita gak segar kenapa sampai hari ini kita belum diberkati secara penuh oleh Tuhan. Karena apa? Selalu kita minta apa? Aku diberkati, aku dilimpai. Stop, sampai di sini. Padahal Tuhan ingin, peneraku, aku diberkati supaya aku... Jelas sebenarnya? Setiap kali Tuhan melipat ganda-ganda lima roti dua ikan, ada kelebihannya, tau gak? Selalu ada kelebihannya. Tujuannya apa? Tujuannya? Untuk mempertahanku. Jika sudah tahu ada kata-kata apa, terima kasih. Yang selama ini kita cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan berkati aku Tuhan. Limpai aku Tuhan. Tapi Tuhan nunggu-nunggu ngomongan kita. Karena pikiran kita itu selalu apa? Aku diberkati Tuhan, aku kurang terus. Tapi tidak pernah berpikir apa? Berkati. Makanya saudara minta-nya selalu apa? Supaya aku cukup Tuhan. Aku cukup Tuhan. Itu doanya egois. Kalau saudara katakan begini, Tuhan, aku mau kelimpahan Tuhan. Boleh gak? Boleh. Karena apa? Aku kelimpahan supaya apa? Kalau saudara pelajari baik-baik yang kami katakan begini, Tuhan selalu berikan apa? Roti dan menit. Tujuannya apa saudara? Roti untuk menemukan. Benih untuk menemukan. Terus menemukan. Gak pernah habis. Kalau saudara cuanya tak diberkati saja. Setelah diberkati kau makan habis, gak ada benihnya. Kuranglah saudara. Amin. Saya gak tahu Bapak Pembala dapat inspirasi ini. Pemain diminta ini saya heran. Langsung pada sesatannya. Amin. Amin. Saya gak tahu ya, kita ini pas juga. Ya. Supaya bahan ini pas. Saudara-saudara itu. Kadang-kadang kita gak menyadari, ya. Menjadi berkat buah sesama, itu dalam hati. Saudara-saudara itu. Bukan ini. Tapi terus. Yesus katakan apa? Lebih berbahagia kita. Memberi. Dan terus menerima. Kalau menerima, kita paling bocor terus. Belajar untuk memberi. Karena Tuhan yang sediakan belinya buat kita. Amin. Bukan dari kantong kita. Betul ya. Tuhan yang sediakan belinya buat kita. Untuk ditabur. Kalau saudara-saudara ngabur, wah kantong terus. Belajar. Dan yakinlah. Tahun ini, kau akan menemui lebih dan lebih. Buat kau berkat. Yang sediakan kemuliaan buat Tuhan. Alhamdulillah. Kita lihat ayat lagi. Yang diberikan oleh Bapak Gembala. Dari kejadian 39. Ayat 1 sampai 5. Tapi kita baca sampai 6. Kejadian 39. Ayat 1 sampai 6. Yusuf di rumah Potiwa. Stop. Perhatikan banyak baca baik-baiknya. Yusuf di rumah Potiwa. Terus. Ayat 1, Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potiwa, seorang Mesir, pegawai Istana Firau, kepala pengawal raja. Membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggalah dia di rumah Tuhannya orang Mesir. Setelah dilihat oleh Tuhannya. Bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak dia memberikan kuasa dalam rumahnya. Dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan batuan Yusuf. Yang tidak usah lagi mengatur apa-apapun. Selain dari makanannya sendiri. Padahal Yusuf itu manis sikapnya. Dan elok parasnya. Amin. Sudah ada lihat, baik-baik. Dengar pertanyaan. Apakah Yusuf tiba-tiba mendapatkan kasih dari Tuhannya? Coba sudah perhatikan. Tiba-tiba mendapatkan kasih dari Tuhannya. Apakah Yusuf tiba-tiba diberi kuasa atas seluruh rumah Tuhannya? Apakah Yusuf secara tiba-tiba Tuhannya menyerahkan segala miliknya untuk dikuasakan pada Yusuf? Tidak. Kenapa tidak? Halo? Apakah Yusuf kamu mau bekerja di sini? Iya Tuhan. Kerja apa? Ya apa ajalah pokoknya saya di terima kerjaan ataupun apa. Yaudah mulai hari ini tasraj semuanya. Semuanya. Begitu? Tidak. Tidak saudara dulu. Kuncinya di akhir yang terakhir. Apa itu? Kalau mau dibaca lagi? Akhir yang terakhir. Segala miliknya diserangkannya kepada kuasaan Yusuf. Dan dengan batuan Yusuf, dia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Ada pun Yusuf itu manis sikapnya. Nah, kalau malasnya. Manis sikapnya dan apa? Kalau malas. Dalam bahasa Inggrisnya, Guli person dan will favor ya. Favor. Itu artinya apa? Yusuf orang yang baik dan ia itu disukai. Ya, saudara sekali lagi. Apakah orang menjadi berkat itu langsung, saudara? Enggak. Perlu satu proses. Amin? Amin. Perlu satu proses bisa dilihat. Apa yang dilakukan orang ini, setia atau tidak, karyawan ini, bagaimana tanggung jawabnya? Itu, saudara-saudara. Dan itu perlu satu proses. Katakan sama-sama. Tidak tiba-tiba, saudara-saudara langsung. Wah, saya dipercayakan semua. Gak bakalan. Nah, saudara, hidup menjadi berkat pagi sesama. Tentunya, saudara-saudara. Itu gak bisa otomatis ataupun mendadak. Enggak. Ya. Tidak terjadinya langsung. Tetapi, saudara. Ada sesuatu yang mulai dilakukan. Ya. Ada sesuatu yang keluar. Proses. Dimana, saudara-saudara, Yusuf, diapain? Dijual. Jadi mudah. Saudara-saudara, Yusuf, betul-betul, dia harus bekerja. Ya. Harus jadi pelayan. Nah, saudara-saudara, banyak kita, kenapa sampai hari ini hidupnya gak jadi berkat? Karena maunya instan. Wah, saya disertai Tuhan. Kenapa majikan saya gak baik sama saya? Yuk tanya dirimu sendiri. Amin. Saudara-saudara, seringkali, kenapa hidup kita gak jadi berkat? Karena kita maunya cuman bin salami. Saudara-saudara, ya. Apakah betul-betul kita itu maunya semuanya itu serba instan? Selama ini hidup kita gak jadi berkat? Bahkan nama, saudara-saudara, kita maunya, wah instan aja deh. Ya, pokoknya langsung jadi berkat. Wah, hebat aku. Betul? Wah, hebat, langsung begini. Ya, bakal, saudara-saudara. Harus lewat proses yang panjang. Dan penuh air matahari. Kau serahkan hakmu, kau sungguh-sungguh. Baru orang lain, itu jadi berkat. Apa itu jadi berkat? Jadi berkat itu adalah hal-hal yang baik, yang berdampak baik bagi orang lain, itu sebenarnya berkati orang lain. Kau jadi karyawan yang baik, kau bisa tahu pada saat majikan saudara-saudara sedang susah. Engkau tidak selalu menutup hak itu di benar-benar, baru kau memberkati dan jadi berkat. Jangan berpikir dari berkantung, wah pokoknya saya bisa kasih, enggak, enggak, enggak. Dari sikap saudara, engkau bisa memberkati. Memberkati majikan saudara, memberkati anak-anak saudara, teman saudara, keluarga saudara, pasangan saudara. Dan itu tidak langsung. Harus ada proses. Sedangkan kalau saudara nanti disediain makanan, ya, nanti setelah ini ada entah kok makan, entah makanan, kue, dan sebagainya. Berarti, itu hasil proses saudara-saudara. Dibakar, sehingga nyala api, jadi berkat. Saudara tahu, ketika memakai putiara-putiara, itu setengah mati itu jadi putiara itu. Sakit itu. Ya, sampai itu jadi putiara. Saudara-saudara, banyak orang merasa hidupnya sudah jadi berkat buat orang lain. Tapi dia gak pernah mau hidup dalam proses. Amin. Kita belajar, saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan Nusa. Jangan tahu kehidupan Nusa. Empat puluh tahun pertama, dia di Mesir. Dilatih. Dilatih kematian Mesir. Setelah dia lari dari Mesir. Empat puluh tahun. Dia suruh membalakan apa? Kambil domba. Biasanya tinggal di ispanah. Sekarang menghadapi apa? Amping. Dia aja ngomong-ngomong sama dia, gak pernah senyum. Tapi Tuhan proses dia, supaya apa? Sifat Mesir itu, mulai luptur. Dia sadar. Sebelum empat puluh tahun berikutnya, Tuhan bertahir-tahir menggembalakan bangsa Israel. Dia dilatih, saudara-tahir menggembalakan bangsa. Supaya dia siap betul-betul. Empat puluh, empat puluh, dan empat puluh. Gak ada instan, saudara. Sayang, saudara-tahir. Makin hal di generasi ini, adalah makin lalu instan semua, saudara. Saudara-saudara di Indonesia, disinyalir. Ya, pelawangan pekerjaan itu banyak banget, saudara. Ya, katakan seluruh pengangguran itu 14 juta. Anggap aja pengangguran itu 14 juta. Melawangan pekerjaan itu, saudara-saudara. Makin 30 juta, saudara. Duh, kenapa, Pak, buktinya? Kok lebih banyak melawangan yang nganggur, kok cuma lebih sendiri? Gak ada yang cocok, saudara. Gak ada apa? Kerjaan maenpunan. Kok koknya nongkrong, seperti itu. Ya, gue juga kan, saudara-saudara. Ya, apalagi saudara-saudara yang lain, waktu jam setengah dua belas, pergi ke ibadah, gak berhendal, saudara. Kalau sedikit majikannya, atasannya, mulai menekut, wah, ini penistaan agama ini. Waduh, saudara. Dan dari tadi, loh, pengangguran itu banyak, lebih banyak dari jumlah pengangguran, tetapi gak ada yang cocok, susah. Sehingga apa, orang yang percaya terpaksa ditambah. Lembur ya, kamu lembur ya, ditambah ya. Karena sudah percaya. Lama-lama orang yang dipercaya, yang kerjanya baik, mati, saudara. Karena lembur. Lembur-lembur duitnya banyak, tapi sakitnya tambah, saudara-saudara. Kan gak bisa cari karyawan yang susah cari yang baik, saudara. Ini yang terjadi, saudara, ya. Bagaimana kehidupan usaha, bagaimana kehidupan Yusuf, pembentukan karakternya. Betul-betul, Tuhan kerjakan. Ya, Yusuf, saudara, tahu. Banting-banting sama Yusuf. Sampai akhirnya, saudara. Anak ini jadi orang istana. Saudara, tahu bagaimana kehidupan Abraham? Tuhan berbentukan bisa-bisah, saudara. Saudara, pikir Abraham itu wah hebat, luar biasa, saudara. Oh, dia pengecut, saudara. Karena takut jual istrinya. Lembur, berkali-kali. Jangan itu, jangan kamu itu. Adik saya, mau ditiduri, saudara. Lembur, mau ditiduri sama raja. Raja-raja sama kuat kekuat. Jangan sentuh. Tuh, kenapa? Marinya Abraham, enggak. Itu istrinya. Wah, masih diuranglah sama Abraham. Makanya dia tokoh beriman. Karena apa, saudara? Karena apa? Dia butuh anugerah Tuhan untuk dia diberikan keberanian oleh Tuhan. Saudara, itu kasih karunia, Tuhan. Amen. Semua butuh pembentukan-pembentukan karakter dari Tuhan lewat proses. Nah, saudaraku sekarang tahu di dalam bagaimana dengan sikap perangai Yusuf. Nah, coba lihat, saudaraku. Dia adalah anak maja, salah didikan. Karakternya bagus, enggak, saudaraku? Ya, enggak, saudaraku. Kenapa enggak? Saudara-saudaranya kerja, saudaraku. Dia pamerkan jebahnya yang mahaida. Jengkel dong. Betul? Kurang ajar. Mentang-mentang papal bisa yang sama kandung. Udah gitu ceritanya sama papanya, mamanya, di depan saudaranya, papa harus tunduk ya. Menyembah, mama menyembah, saudara-saudara makin benci, saudara. Orang itu enggak tahu etika. Dia sudah enggak tahu etika. Betul? Marah dong. Masa dia pamer jubah yang indah, kamu harus tunduk, keluarga semua, saudara-saudara, dan sebagainya. Ya, perkataan kayak gitu tuh ya, orang jengkel dong. Anak paling botok kayak gitu. Betul? Nah, makanya harus dididik oleh Tuhan sendiri. Supaya dia menjadi seorang hamba Tuhan yang berkarak terbaik. Nah, sebenarnya, melalui proses dia dijual, jadi Buddha, dia sampai ke rumah Potiphar. Namun ingat, proses Tuhan terhadap anak-anaknya enggak pernah bertujuan menghancurkan. Kata baik-baik. Tapi, selalu bicara tentang masa depan yang terbaik. Amin. Sekarang lihat baik-baik, Yerenia 29, ayat yang ke-11, lihat baik-baik di situ. Yerenia 29, ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah, dirimah Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan keselakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Haleluya. Tuhan tahu rencana kita. Amin. Bukan rencana keselakaan tapi hari depan yang penuh adalah padaku. Jenerang Tuhan selalu bukan menghancurkan masjid-masjid-masjid selalu tidak naik. Tapi perlu lewat proses lebih dulu. Padahal itu, pasal yang ke-18, itu 29, yang 18, 4 sampai 6 apa? Pasal 18, Yeremia 4 sampai 6 apa ya? Jenerang perlu memproses. Terus? Yeremia 18 ya, 4 sampai 6. Apabila pejana yang sedang dibuatnya dari tanah yang di tanahnya itu rusak, maka tukang priok itu mengerjakannya kembali menjadi pejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada dunia. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti pekak priok ini. Hai, kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tangan liat di tangan pekak priok. Demikianlah kamu menganganku. Hai, kaum Israel. Saudara, Tuhan itu sabar. Ketika ini rusak, saudara, artinya apa? Tidak yang terbaik. Tuhan gantilan, Tuhan telaten, Tuhan sabar memperkenalkan sampai kau ada di atas seperti Yusuf. Dikatakan saudaraku, engkau akan terus naik dan terus naik. Itulah keinginan Tuhan. Amen. Tapi kalau kau terus memberontak dan memberontak, kau gak nanya apa di sana. Ya, maka dari itu Yusuf karakternya menjadi good, good person dan will favor. Jadi orang yang menyenangkan, punya karakter yang baik, orang yang baik, dibentuk oleh Tuhan seperti itu. Saudara, Yusuf dilengkapi dengan hikmat, ya, dan dengan demikian, ia dari anak desa menjadi anak istana. Terus berontak-rontak, kau gak bisa sedangkan. Menjadi berkat buat orang lain. Berkat sendiri aja, haduh, sudah susah. Yusuf bisa jadi berkat, saudara-ku. Lewat proses yang panjang, saudara. Disitulah, saudara, lewat disitu, maka dia menjadi kuat dan semakin kuat. Amen. Kenapa Tuhan mesti proses kita, saudara? Saudara, berkat Tuhan itu selalu dipukur sama Tuhan dalam arti atap ini, saudara. Kalau sebenarnya gak kuat ngangkat, 25 kilo. Makan Tuhan akan kutrani. Ya, 20 kilo. Kamu juga. Kalau saudara melihat Matius 25 ayat 15 tentang talenta, saudara, baca baik-baik tentang talenta yang diserai Tuhan, Coba lihat itu. Matius 25 ayat 15 Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua dan yang seorang lain lagi satu masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara, di sini. Kalian tak diserahkan oleh Tuhan itu sesuai dengan apa? Kesanggupan masing-masing. Betul? Engkau terima berkat Tuhan itu, engkau sanggup berapa? Kalau tinggal kau jadi liat, kau jadi mabok, kau jadi sombong, kau jadi hancur. Makanya diukur, saudara. Posisi saudara saat itu ada di berapa? Makanya di sini ada K, itu adalah kesanggupanmu. Kalau kesanggupanmu ada dua, maka kebajikan dan kemurahan Tuhan jatahnya kasih dua sama-sama. Supaya kau tidak terlalu jatah. Amin. Jangan mau terlalu Tuhan, kenapa gak enam? Kenapa gak lima? Gak kuat, anak. Anak-anak Tuhan yang harus dinaikan apa yang sebenarnya? K atau C? K. Sebab kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti. Amin. Ketika kau kuat di angka yang kelima, maka Tuhan akan berikan engkau di lima, C lima, jatah lima, jumlah lima, jabatan lima. Amin. Jangan kejar J-nya, saudara. Naikkan K. Kesanggupan, saudara. Ketahanan. Makanya Tuhan proses jangan lari, saudara. Amin. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita. Bukan kau kejar berkat, tapi kau dikejar berkat. Itu akan mengikuti seturut dengan kemampuannya. kalau engkau kemampuannya cuma di dua, saudara ku, engkau mau minta lima, pasti kau jatuh dan kata stress. Engkau stress. saya melayani itu beberapa mengelola di Jakarta di lokasi PA. Sebenarnya mengelola itu sebetulnya apa sih? dia bosankah ya, saudara ku. Betul. Bosankah ya, karena apa? Orang yang datang, dia ini, mau cari duit buat, bagaimana? Kalau anaknya dikenali sama satu cowok lama jalan-jalan cuma lihat gitu, enggak ada cinta. Terus, pikirannya ini gini, saudara. Ya, orang deket, orang deket sama dia, wah, gue mau di, mau di apa ini? Mau di bunuh. Enggak seneng. Kalau pagi, dia pikir ada orang di belakang, Ya, dia pikir gini, saudara, aduh, kalau nanti turun, gimana ya, peringkat gue enggak menjadi orang sekian di Jakarta, gue enggak, orang terkaya nomor berapa turunkan malu gue. Terus, hidupnya gitu. Jadi, saya masuk kaya apa? Kamu takut biskiti. Susah enggak, saudara? Susah. Karena apa? Takut enggak cukup. Takut dihina orang. Enak saudara makan, hidup enak. Jalan tetangga ngolong apa, emangnya EGP aja, betul? Oh, mereka enggak, saudara. Ya, betul-betul. Ya, saya ikut diri apa, dia kecibinan dan sebagainya, sampah dua kecibinan. Saudara, maka dari itu, seberapa yang Tuhan berikan? Ucap syukur, jangan ngomel. Amin. Saudara, ketika lebih, ya, Yesus cuma punya lima roti dan dua ikan, dia maki-maki, gak saya cuma lima, mana cukup? Itu mohon pun. Mana cukup, wakit-wakit segini, untuk kasih makan sedikit pun enggak bisa. Yesus cuma dapat mengucap syukur, dan mempercayai itu. Jadi kelipas, salahnya kita selalu tinggi. Nah, cuma segini, laki gue ngasih pulang-pulang cuma 200 ribu, buat apa? Nah, saudara, dibutuhi itu, saudara. Coba belajar memberkati itu. Coba yang melibatkan jajakannya. Amin, saudara. Kalau saudara datang ke mall, lagi cari apa? 0,70%, plus 0,70%. Mental miskin. Nanti jaman-jaman uangku gak cukup, jangan-jangan. Dibayangin gitu terus. Ayu katakan, apa yang kau takutkan? Dia tanya. Ya. Amsal 23, itu dia katakan, seperti yang kau taruh dalam pikiranmu. Itu lah, Ayu. Sekarang belajar untuk memberi. disitulah berang siapa memberikan memberi. Amin, saudara. Keputangan buat Tuhan, Yaitu. Ayu. Ayu. Belajar. Ya. Belajar itu. Saya juga masih belajar, saudara. Serius saja. Kalian akan kalau di pasar, kalau beli apa. Berapa di harganya? Wah, 70 ribu. Gak bisa 30 ribu saja. Ayu dong, nanti gue pergi loh. Boleh gak? Udah ada buat apa 5 ribu deh. Seperti itu, saudara. Masa ambil di sini? Masa gak boleh? Lutuhnya udah banyak dan sebagainya. Ya deh gak apa-apa, gue lagi putus gue, yaudah. Ya itu percaya Yesus. Prat. Bisa kok politik kayak gitu. Terus ngawarkan injil, saudara. Yesus baik. Prat orang itu. Tetapi kalau kamu berkat, jadi berkat buat orang lain. Disitulah orang melihat kebolehan Tuhan nyatakan. Saudara kasih doa Yesus Kristus, ada satu proses. Dan proses Tuhan itu kagak gak akan bisa. Dari atas, kebawah. Tapi juga bisa dari bawah ke atas. Saudara Musa itu dari atas. Dia banyak, mulai kecil, dia kenalan sama Finaud, dia kalangan jet set, dia di istana, luar biasa. Tapi harus lari dia. Harus dipakai burun, mengembalakan kami yang mertuanya hitru, saudara. Dari atas, diproses turun ke bawah. Tapi Yusuf, dari bawah sumur penjara, dia naik ke atas. Terserah Tuhan, prosesnya gimana? Yang penting kau nyampe sana. Berikan kemuliaan Tuhan-Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang, untuk mencapai istana, saya mau katakan, saudara-saudara, saudara-saudara, gak perlu stres. Dari mana, kondisi saudara apa, kau anaknya siapa, Tuhan pasti sanggup. Jadi berikan kemuliaan Tuhan-Tuhan. Haleluya. Kau diberkati untuk memperkati orang lain, saudara-saudara. Seperti yang sama. Asal kau punya pikiran seperti tadi, saudara-saudara. Tuhan, berkati aku, supaya aku bisa berkati orang lain. Amin. Amin, saudara. Kau pikir, betul rumahmu sendiri, saudara. Kau pikir, tetangkah kau ada yang rumahnya rusak, bahkan mau dibantu, Tuhan-Saudara. Kau diberkati untuk memperkati orang lain. Mari kita lihat, saudara. Masmur 75, ayat 7 sampai 8. Masmur 75, ayat 7 sampai 8. Sebab bukan dari timur, atau dari barat, dan bukan dari padang burung, datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah Hakim, direndahkannya yang satu, dan ditikannya yang lain. Saudara, dari mana datangnya promosi itu, peninggian itu? Saudara, dari Tuhan. Mungkin kau punya bos yang sekarang ini, kayaknya pelit banget, gak mungkin dia mau berkati. Saudara Tuhan, tidak kekurangan cara. Kau bisa ketemu dengan seorang berkati itu, Tuhan gak pernah berkati. Ya. Kalau mestinya kau dibayar 400 ribu, cuman dibayar 200 ribu, masih ada cara doa. Lewat apapun juga, Tuhan tidak pernah hutang. Berkati kau. Amin. Yang penting kau lakukan dengan segera hatimu, seperti itu Tuhan yang bukan kemanusiaan. Dan Tuhan yang menerima itu. Amin. Kolosia 3, 23, 24, sederhana lihat baik-baik. Kolosia 3, 23, dan 24. Mari wajah baik-baik, sederhana. Kolosia 3, ayat 23, dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan sederhana hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu, bahwa dari Tuhanlah, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu, sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, dan kamu adalah amat. Amin. Amin, saudara. Jadi ketika kau bekerja, mata saudara mesti kemana, saudara? Mata hati, saudara. Terus kepada Kristus. Amin. Kau kerjakan, kau tetap percaya, Kristus melihat kamu. Ketika kau sungguh-sungguh lakukan seperti itu, maka bos yang sebenarnya itu adalah Kristus, tidak pernah berhutang. Dia akan memberhutang segala. Sehingga berkat itu akan tersalur, dan menjadi berkat. Seterusnya, Amsal ada kata-kata begini, berkat Tuhanlah, yang menjadikan kaya, susah payah, tidak akan menambahinya. Maksudnya apa? Bahasa aslinya bukan gitu. Artinya begini, berkat Tuhanlah, yang menjadikan kau kaya, berhasil. Tetapi, ketika itu berupa berkat Tuhan, maka enggak ditambahin dengan susah payah. Misalkan, engkau punya duit banyak, engkau bisa kumpulkan, enggak perlu dikejar-kejar pajak, enggak perlu dikejar-kejar KBK. Maksudnya itu, baik-baik saja. Ada yang misalnya teras, suka cita, engkau menikmati berkat ini. Asal kau tahu, aku diberkat ini, aku diberkat ini, aku diberkat ini. Berkat kemuliaan, Buang. Sampai jumpa di video selanjutnya.